Halo guys, kembali bersama saya di channel Alen Skiesel Kali ini kita kedatangan handphone dengan TV Xiaomi Redmi 9A Dengan kondisi, mayu usah minta ganti LCD baru Ya, udah hitam sebelah LCD Di bawahnya itu udah hitam dan separuhnya lagi masih bagus Dan user minta ganti LCD baru Oke, langsung saja kita eksekusi Pertama kita keluarkan slot SIM cardnya Dan langsung saja kita mencual Membuka tutup belakang dari casing Redmi 9A Oke, ini dia guys Hati-hati guys Karena casingnya dapat pecah nanti ya guys Oke, ini dia guys Sudah dibuka casingnya Selanjutnya kita mencoba untuk Membuka satu persatu baunya guys Kita buka satu persatu baunya guys Kemudian kita mencoba Membuka atau mengangkat tutup belakang dari Tutup mesin ini dia guys Sudah terangkat Dan juga tutup dari papan cas Oke, langsung saja kita membuka Langsung saja kita membuka Langsung saja kita membukanya guys Kemudian kita copot Kita lepaskan Kita lepaskan Soketnya Ada soket dari papan cas Ada soket dari LCD Soket dari baterai Oke, langsung saja di copot Papan casnya guys Ya Harap dipastikan ya guys Terus Dilepaskan juga baterainya Ya Dan juga Dilepaskan Mesinnya Dari batang atau frame handphone Redmi 9A Kemudian Kita mencoba Ya Blowernya Kepala blowernya Jatuh ya guys Hehehe Oke Langsung saja dipasang guys Ya Kita menggunakan blower Untuk Memanaskan Atau melelehkan Lem yang masih Melekat Untuk mengangkat LCD Di frame nya Oke Ya Setelah dipastikan sudah panas Dan Kita mencoba mengambil Congkelan LCD Untuk Ya di cari celah yang pas ya guys Dan Dan Di Pelan-pelan Untuk Melelehkan Sisa-sisa lain yang masih Merekat di LCD Sambil menggunakan bantuan Congkelan LCD Siri Ya ini dia guys Oke guys Ya 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 guys Sambil menggunakan bantuan blower ya guys Untuk melelehkan Dan Sisa-sisa lain Nah Itu dia guys Oke Udah Bisa Dipastikan ya guys Ini Handphone nya Bekas jatuh dari Air 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 laut maksud saya Dan Dapat anda saksikan Di Belakang LCD nya itu Di frame nya juga Ada Kayak Karatan Berkarat Ya guys Ya Sambil Menggunakan obing Untuk Membasikan sisa-sisa lain yang masih Lengket Di frame nya Dan juga Menggunakan Sikat gigi Sambil menggunakan Tisu Ya Dibersihkan Ya Setelah dipastikan semuanya sudah Dibersihkan Dan Jangan lupa juga guys Mengambil LCD warna disini Ada Redmi 9C Saya menggunakan Redmi 9C Dan Tipenya itu Sama guys LCD nya Sama Ya ada dua saya Punya disini guys Ya LCD 9C Oke Langsung saja Kita Pasang Oke Itu dia LCD lamanya Sama guys Process Ya Oke Dimasukkan dulu LCD stopnya yang lama Ya Kita Ambil LCD Dan Melem Ya Kita Pasang Ya Harap dipastikan sudah terpasang tadi Saingan ribu ya guys Ya Langsung saja dipasang LCD baru Ya Di LR Supaya Presis ya guys Supaya Merekat Di LCD nya Dan Menyatu dengan Frame nya Oke Guys Ini dia guys Oke Selanjutnya Kita Ambil Karet gelang Untuk Mengikat LCD Ya Tujuannya untuk Merapatkan LCD Kita Menunggu sekitar Kurang lebih 15 menit Ya guys Ya Langsung saja Videonya Ya guys Setelah 15 menit Kita Mencoba Melepaskan Kembali Karet Yang Di Pasang Di LCD Tadi Dan Dilepaskan Satu Kemudian Kita Mencoba Untuk Memasang Setelah Seperti 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 Papan Cas Ya Dan Juga Langsung Dipasang Soek Dari Papan papan casnya guys selanjutnya dipasang tutup belakang dari papan cas oke selanjutnya kita memasang mesin dari Redmi 9C dan langsung saja dipasang soket dari LCD-nya juga ya tinggal pemasangan kabel jaringan juga Hai ya dipasang ya guys dipastikan terpasang dengan benar dan sesuai dengan tetap yang ada pada handphone ya oke langsung saja dipasang baterainya guys oke dipasang baterainya guys dan juga dipasang penutup belakang dari mesinnya itu guys ya jangan lupa dipasang baunya satu-satu guys baik dari tutup belakang mesin dan juga tutup belakang dari eh papan cas setelah dipastikan semua nyebabnya sudah terpasang dengan benar dan langsung saja dipasang tutup belakang atau casing dari Redmi 9A ini guys oke tinggal ee slot SIM card nya guys oke langsung saja kita colok ee USB atau cas dan disini sudah menampilkan logo baterainya ada sekitar 48 54 persen ya guys oke kita mencoba menekan tombol on off nya dan ternyata ada logo Redmi dan ternyata handphone nya sudah bisa normal kembali ya guys oke guys kita menunggu untuk masuk ke menu berikutnya ya oke guys dan ternyata handphone nya sudah normal kembali guys oh iya iya udah masuk ke walaupun oke guys kita mencoba untuk ngetes apakah to screen nya layak sentuhnya masih normal atau nggak oke demikian dari ales kisel salam teknisi nyas ya alhamdulillah terimakasih